Dukap Adicoro Engkangkabeng Gangsal I.G.M.D.K. Pelantikan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang I.G.M.D.K. yang akan melantikan pada malam ini dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jebara kepada beliau sahabat Ainul Mahfud kepada beliau waktu dan tempat kami hadurkan Salam ala Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jajaran Suriah MBCNO Ketua Tuan Fidiyah beserta jajaran MBCNO yang kami hormati Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor atau yang mewakili yang kami hormati Ketua VCGB Ansor Kapten Jepara Sahabat Ainul Mahfud SE dan jajarannya yang kami hormati Bapak Camat Bapak Kapolsek dan Ramil dan seterusnya yang kami banggakan sahabat-sahabatku semuanya sahabat Gerakan Pemuda Ansor PAC Kembang dan sahabat-sahabat pengurus Satkorion beserta anggota Alhamdulillah pada malam hari ini kami akan membacakan membacakan Susunan Surat Keputusan Nomor 1931 Garing BW Strip 10 Garing SK Strip 01 Garing 7 Garing 2024 tentang pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Masa Khidmat 2024 2027 Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan A. Surat Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Nomor 006 Garing PAC Titik H Strip 9 Garing SR Strip 01 Garing 7 Garing 2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara B. Surat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jepara Nomor 403 Garing PC Garing PC Titik 9 Strip 10 Garing SR Strip 01 Garing 7 Garing 2024 Perihal Perihal Rekomendasi Sunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Masa khidmat 2024 Strip 2027 C. Kesepakatan Yang telah ditetapkan Dalam rapat Pengurus Harian Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah Tanggal 12 Juli 2024 Memutuskan Menetapkan Pertama Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Masa khidmat 2024 2027 Sebagian mana Terlambir Kedua Memberikan Memberi amanah Yang berupa tugas Wawenang Dan tanggung jawab Kepada Pengurus Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Masa khidmat 2024 2027 Untuk Mengelola Organisasi Sesuai Hat dan Kewajiban Yang telah ditetapkan PDRT Dan peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor Dalam rangka Mencapai Tujuan Organisasi Ketiga Surat Keputusan ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Sampai Tanggal 27 April 2027 Dan apabila Terdapat Kekeliruan Akan Diadakan Perbaikan Sebagian Mestinya Ditetapkan Di Semarang Tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah Bertepatan Dengan Tanggal 13 Juli 2024 Masai Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah Ketua Haji Solahuddin Ali SH Tertanda Tangani Sekretaris Fasin Val MSI Tertanda Tangani Bercap Stempel Adapun Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang Kapten Jepara Masa Hidmat 2024 2027 Sebagai Berikut Pengurus Harian Ketua Sahabat Badrul Umam SPDI Wakil Ketua Ahmad Hoirun Wakil Ketua Abdul Rojak Wakil Ketua Ahmad Zainal Arifin Wakil Ketua Andi Widodo Wakil Ketua Mohamad Misbahul Munir Wakil Ketua Ahmad Afandi Wakil Ketua Afif Fathur Rahman Wakil Ketua Zulfa Nuruddin Al Ma'asum Sekretaris Mohamad Gufran Sodik SPD Wakil Sekretaris Ahmad Zain Nuri Wakil Sekretaris Ahmad Soliqin Wakil Sekretaris Firlian Akil Pamungkas Wakil Sekretaris Ahmad Sarifuddin Hidayah Wakil Sekretaris Nur Wakit Wakil Sekretaris Muhammad Nur Ulyaudin Wakil Sekretaris Hadifat Khur Aziz Wakil Sekretaris Ahmad Riki Khairul Hakim Bendahara Saiful Anwar Wakil Bendahara Ferry Ardianto Dewan Penasihat Ketua Kyai Haji Ahmad Fawyan SPDI Sekretaris Kyai Abdul Wahab Salim Anggota Kyai Mas Ruri Zainuddin Nur Raiz Ahmad Rifai Ahmad Kosim Agus Dwi Harsono Endri Susanto Mohamad Khaironi Rudi Hartono Ada pun Susunan Departemen Departemen Pimpinan Anak Cabang Gerakan Bela Ansur Kesempatan Kembang Kabupaten Jepara Masa Hidmat 2024 2027 Penanggung Jawab Ketua PAC GP Ansur Kembang Departemen Departemen Anggota Pengkaderan Dan Organisasi Yang pertama Rudi Maskur Cepogo 2 Nur Aksan Kancilan 2 Yus Wiyono Kancilan 1 Indrianto Dermolo Ali Murtado Jenggotan 1 Anggota Olahraga Dan Kesenian Departemen Olahraga Dan Kesenian Yang pertama Sahabat Andrian Himawan Jenggotan 1 Riki Khairul Jaya Balong Imran Rosati Balong Sofi Maulana Muafiq Pendem 2 M Rendi Misbahun Niam Pendem 2 Anggota Ekonomi Dan Usaha Sahabat Ahmad Khairul Eryanto Tubanan 2 Faiz Fakhrudin Pendem 2 Mintarto Mahmud Pendem 1 Ada pun Departemen Anggota PES Jurnalistik Sahabat Sahabat Yang kami Sebut Kecuali Dewan Pembina Dimohonkan Untuk Menempatkan Diri Di Banggung Diri Terima kasih Adapun untuk pelantikan Dari pembinaan wilayah Pemuda Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah akan diwakili oleh Sahabat Ketua BCGB Ansor Ketujepara Sahabat Adil Mahfud Waktu kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang kami hormati Sebelum sahabat-sahabat kami bayat dan lantik Ijinkan kami menanyakan kesediaan kepada sahabat-sahabat Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab Mohon nanti dijawab bersedia Bersediakah sahabat-sahabat kami lantik Menjadi pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang Kabupaten Cepara masa khidmat 2024-2027 Pada hari ini Pada hari ini Jumat Tanggal 26 Juli 2024 Masai kami atas nama Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah Melantik sahabat-sahabat menjadi pengurus Pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang Kabupaten Cepara Masa khidmat 2024-2027 Silahkan ikuti apa yang saya ucapkan Bismillahirrohmanirrohim Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad ar-rasulullah Radhi tu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyahu wa rasulullah Wabi muhammadin nabiyahu wa rasulullah Wabi Indonesia Syakban wa watona Wabi nahdudil ulama Jam iatan wakti kode Wabil ansor Harokatan wakafaha Demi Allah Sebagai Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Saya berjanji Bahwa saya Dalam menerima jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor 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 Akan menjung tinggi Amanat yang dipercayakan Dengan penuh rasa tanggung jawab Saya berjanji Bahwa saya Dalam menerima jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Akan menunaikan Segala kewajiban saya Guna terwujudnya Cita-cita gerakan pemuda Ansor Dengan berpegang teguh Pada peraturan dasar Dan peraturan rumah tangga Saya berjanji Bahwa saya Selama memegang jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Tidak akan sekali-kali Melakukan sesuatu Yang dapat merusak disiplin Dan merendahkan martabat organisasi Rabbizitna ilman nafian Warzukna fahma Allahumang surna Walatang sur alayna Wamkur lana Walatamkur alayna Wahdina Wayassiril huda ilayna Wang surna Alamam bago alayna Yadal jalali wal ikrom Al-Fatiha Terima kasih sahabat-sahabat Semoga sahabat-sahabat Bisa mengemban amanah dengan baik Bekerja sama dengan baik Baik dengan pemerintah Di tingkat kesamatan Ataupun dengan bapak kita Di nahtan ulama Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya penyerahan SK Demikian prosesi pelantikan PAC GB Ansor Kecampatan Kembang Kabupaten Jepara Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya mohon untuk pengurus Mohon do'arstu nantinya Pada para kiai dan para haba Yang mencapai selamat Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.